Halo, jumpa lagi di Rema Kitchen Di video ini aku mau bikin bolu keju panggang Rasanya perpaduan antara manis dan gurihnya keju Ini teksturnya sangat lembut Untuk tau cara bikinnya, tonton terus ya sampai selesai Pertama, masukkan 5 butir telur utuh 150 gr gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan 10 gr atau 1 sendok teh emulsifier, aku pakai SP 1 sendok teh brisa vanila, pakai vanili bubuk juga bisa ya Kemudian mixer, gunakan kecepatan rendah dulu Kemudian naikkan kecepatan menjadi kecepatan paling tinggi Mixer sampai putih, kental dan berjejak Untuk waktunya kurang lebih 5-7 menit Sampai seperti ini ya, ini udah putih dan kental Kemudian matikan mixernya Kemudian masukkan 200 gr atau 20 sendok makan tepung terigu protein sedang Aku pakai tepung segitiga biru Ayak 10 gr atau 1 sendok makan tepung maizena Setengah sendok teh baking powder Ayak Kemudian mixer kembali Tapi sebelumnya diaduk-aduk dulu Biar tepungnya nggak berhamburan Mixer dengan kecepatan paling rendah Asal rata aja Lalu masukkan 50 gr keju cedar Yang udah diparut seperti ini Mixer kembali dengan kecepatan paling rendah Sebentar aja Setelah itu Masukkan 150 gr margarin yang sudah dilelehkan Ini udah suhu ruang ya Mixer kembali dengan kecepatan paling rendah Sebentar aja Kemudian matikan mixernya Lanjutkan mengaduk menggunakan spatula Dengan sistem aduk balik Untuk memastikan semua bahan tercampur rata Dan memastikan margarin tidak mengedap di bawah Karena kalau masih ada margarin yang mengedap di bawah Balunya bisa bantat Ini udah tercampur rata ya Kemudian sisihkan Ini aku pakai loyang bulat Diameter 20 cm Udah aku oles tipis dengan margarin Dan aku taburin tepung Kemudian tuang adonan Lalu ratakan Hentakan beberapa kali Untuk menghilangkan udara yang ada di dalamnya Taburi permukaan atasnya Dengan kecucar dariparut Dan bolunya siap untuk di oven Sebelumnya udah kepanaskan oven Dan suhu 180 derajat celcius Selama kurang lebih 10 menit Sampai suhunya stabil Kemudian oven dengan suhu 180 derajat celcius Gunakan api atas bawah Oven selama 40-50 menit Kalau menggunakan oven tangkring Gunakan api sedang Oven dengan waktu yang sama Atau disesuaikan dengan oven masing-masing Setelah 40 menit di oven Cek kematangannya Gunakan tusuk sate seperti ini Jika tusuk satenya sudah bersih Tandanya sudah matang Kemudian angkat Langsung aja keluarkan bolunya dari loyang Biarkan dingin dulu Baru dipotong-potong Ini bolunya udah dingin ya Lalu potong Sampai jumpa Sampai jumpa Seperti ini ya hasilnya Aku cobain ya Ini teksturnya lembut Manisnya pas Berpadu gurihnya keju Selamat mencoba ya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya